Hai sahabat karpet, pernahkah kamu merasa bosan bermain game di kursi atau di lantai? Nah, di video kali ini, aku akan mengajak kamu bermain game di atas karpet. Ya, bermain game di atas karpet memiliki beberapa keuntungan, seperti Amiwisau. 1. Lebih nyaman karena kamu bisa duduk atau berbaring dengan bebas. 2. Lebih seru karena kamu bisa bergerak lebih leluasa. 3. Lebih santai karena kamu tidak perlu duduk dalam posisi yang kaku. Untuk melakukan permainan di atas karpet, persiapkan hal-hal berikut. 1. Siapkan karpet yang cukup luas untuk bermain game. 2. Pastikan karpet bersih dan bebas dari benda-benda yang dapat membahayakan. 3. Siapkan kontroler game, joystick, atau perangkat lain yang kamu perlukan. 4. Siapkan camilan dan minuman untuk menemanimu bermain game. Berikut adalah beberapa ide permainan di atas karpet. 1. Game balap. Kamu bisa berbaring di atas karpet dan menggunakan kontroler game untuk mengendalikan mobil balapmu. 2. Game fighting. 3. Kamu bisa duduk di atas karpet dan menggunakan joystick untuk bertarung dengan lawanmu. 3. Game puzzle. Kamu bisa duduk di atas karpet dan menyusun puzzle bersama teman-temanmu. 4. Game board. Kamu bisa duduk di atas karpet dan bermain game board bersama keluarga. 5. Game olahraga. Kamu bisa berdiri di atas karpet dan bermain game olahraga seperti tenis atau bowling. Berikut adalah tips bermain game di atas karpet. 1. Gunakan pakaian yang nyaman dan mudah bergerak. 2. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik agar kamu tidak merasa gerah. 3. Minumlah air putih secara teratur agar tubuhmu tetap terhidrasi. 4. Istirahatlah setiap 30 menit untuk menghindari kelelahan. 5. Bermainlah dengan gembira dan nikmati momen bersama teman-teman atau keluarga. Nah, itu dia tips bermain game di atas karpet. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.